Proses otopsi ini sudah dimulai, jadi tadi memang sempat agak menunggu sebentar abdi, jadi ada proses ketika tadi jenazah sampai di rumah sakit, kemudian juga ada semacam administrasi dulu, jadi dari pihak keluarga kemudian jenazah ini kemudian dipisah ke ruangan yang berbeda. Dan sepertinya sekarang ini sudah dimulai prosesnya karena pihak keluarga juga sudah tidak terlihat, jadi pihak keluarga sudah diminta untuk masuk ke ruangan berbeda, jadi mekanismenya sekarang adalah di rumah sakit bahwa tadi jenazah sudah masuk ke ruangan otopsi, pihak keluarga sudah diarahkan untuk masuk ke ruangan yang berbeda, nanti pihak keluarga ada yang mendampingi proses otopsi, Ada juga pihak keluarga yang menonton jalannya otopsi melalui feed atau juga siaran langsung internal, jadi ada semacam sistem untuk nonton kondisi dari situasi di ruangan otopsi, namun ini hanya untuk konsumsi tim, kemudian konsumsi keluarga saja yang berada di daerah sini saja. Jadi ada ruangan yang memang dedicated untuk pihak keluarga abdi, ini adalah permintaan atau juga cara dari rumah sakit untuk mengakomodir. Nah sejauh ini, jika kita review sejak pagi tadi, bahwa tadi sesuai dengan jadwal proses ekshumasi, ini dimulai pada 7.30, pihak keluarga tadi sudah melaksanakan prosesi doa dulu sebelum dilakukan ekshumasi. Kemudian tim dari polisi, tim dari forensik tiba, tim dari kuasa hukum tiba, lalu kemudian diputuskan untuk memulai proses penggalian makam lagi. Ada yang berbeda dari rencana awal adalah bahwa kemarin ada pernyataan ini nanti buka petinya baiknya di rumah sakit. Namun tadi tim forensik didampingi dengan polisi dan juga pihak keluarga memutuskan juga diperlukan untuk buka peti sebentar di lokasi untuk melihat kondisi awal. Ini untuk mendata awal dari tim forensik, misalnya bagaimana kondisi dari peti, kondisi dari tanah gitu, kelembapan air yang ada di tanah, kemudian kondisi si jenazah itu sendiri, itu diperiksa dulu, kemudian ditutup kembali, lalu dibawa ke rumah sakit. Tadi akhirnya rute yang digunakan adalah menggunakan rute yang biasa, Abdi. Jadi sempat ada sedikit lambat untuk prosesi pengantaran dari makam kemudian ke rumah sakit karena melewati jalur-jalur yang jalannya agak berlubang di situ. Nah kemudian jenazah dimasukkan ke dalam ruang otopsi yang sudah disiapkan, pihak keluarga tadi dikumpulkan di ruangan tertentu, pihak kuasa hukum mendampingi. Tadi dari pihak kepolisian, Kompolnas dan Komnasam juga sempat menyatakan sedikit statement bahwa memang diharapkan Abdi dari otopsi hari ini itu bisa memberikan data-data pembanding untuk mengetahui apa penyebab kematian dari Brigadir Yosua. Polisi tadi sangat menekankan bahwa pelaksanaan ekshumasi dan juga otopsi ulang kali ini berhubungan sekali dengan transparansi. Bagaimana nanti antara pihak polisi, Kompolnas dan Komnasam ini sama-sama akan saling crosscheck dan data-data mereka ini nanti juga akan digunakan atau misalnya data dari otopsi ini akan digunakan sebagai pelengkap dan juga bisa di crosscheck kembali dari hasil keterangan keluarga yang selalu sudah digali. Begitu Abdi.